Mobil Damkar akhirnya bisa menyelit dan dilanjutkan mengkelakson lama ke arah pengumudi mobil tersebut. Menanggapi hal tersebut, Komandan Regu Damkar BPJD Put. Sebuah video yang memperlihatkan sebuah kendaraan mobil pribadi yang menghalangi laju mobil pemadam kebakaran atau Damkar viral di media sosial. Video yang berdurasi satu menit tersebut tersebar luas pada Minggu 28 Maret 2021. Dalam rekaman video yang diambil dari kamera ponsel itu, diperkirakan terjadi di ruas Jalan Teokumat Timur hingga Jalan Diponegoro Denpasar, Bali. Terlihat dalam rekaman, sebuah mobil merek Mercedes-Benz warna merah tengah menghalangi laju mobil damkar BPJD Kota Denpasar. Diketahui saat itu tim damkar BPJD Kota Denpasar tengah menuju ke lokasi kebakaran di daerah Pomogan Denpasar Selatan pada Minggu 28 Maret 2021. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Meskipun sudah berkali-kali mengkelakson pengendara mobil, namun tim damkar BPJD Kota Denpasar tetap tidak diprioritaskan untuk mendahului. Hingga sampai di Jalan Diponegoro Denpasar setelah melewati simpang Diponegoro Teoku Umar, mobil damkar akhirnya bisa menyelip dan dilanjutkan mengkelakson lama ke arah pengemudi mobil tersebut. Menanggapi hal tersebut, Komandan Ruku Damkar BPJD Kota Denpasar, Gung Aji Sujendra kepada Tribun Bali membenarkan kejadian tersebut. Lebih lanjut, Gung Aji mengatakan jika saat itu tim damkar dan pasar tengah disibukan dalam proses pemadaman api. Bahkan beberapa tim yang kehabisan air mundar mandir untuk mencari air dan mengisi tangki di mobil damkar yang kosong. Dalam keterangannya, pengemudi yang membawa mobil Mercedes-Benz berwarna merah, metalik berklat DK89YP diketahui bernama Lamiang Tipe. Sementara itu menanggapi hal tersebut, Dirlantas Woldawari, Kompes Pol Indra mengatakan, penundara mobil dan pemilik sudah didatangi pihaknya. Selain itu, diketahui jika pengemudi mobil tersebut sudah diberikan surat tindak tilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!